Intro PT Gravel Teknologi Indonesia didirikan pada tahun 2019 merupakan perusahaan yang membangun aplikasi di bidang konstruksi. PT Gravel Teknologi Indonesia saat ini menghubungkan para pencari dan penyedia kerja dengan memberikan jaminan pertanggung jawaban dari kedua belah pihak. Hingga saat ini, Gravel telah memiliki lebih dari 1,7 juta pekerja konstruksi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dimulai dari kejelian dua founder bernama Georgi Putra dan Fedianto yang melihat ribuan pekerja konstruksi alami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan kesulitan proyek untuk mendapatkan tukang yang handal. Mereka berdua membangun platform aplikasi yang menyederhanakan proses pemenuhan kebutuhan masing-masing pihak dengan menjamin kesejahteraan tukang melalui kepastian pembayaran upah tepat waktu. Tidak hanya berhenti di sumber daya manusia, Gravel juga ingin mewujudkan lebih banyak proyek sesuai budget dan berkualitas tinggi melalui adanya finansi nikos dan penyediaan barang baku bangunan. Untuk mengetahui bagaimana kedua founder ini bisa sesukses sekarang, kita akan membahasnya lebih jauh hanya di Speak After Lunch. Halo, selamat siang pemirsa bersama saya Dewi Kumala. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Speak After Lunch. Pemirsa baru-baru ini ada karya anak bangsa yang memenangkan iUse Maker Award 2022. Nah ini bukan sembarang karya ya, karena kali ini cukup unik, karena karya yang dihasilkan berupa sebuah apps atau aplikasi yang menjadi solusi penyediaan tukang berkualitas. Nah untuk mengetahui tukang apa yang dimaksud, kali ini kita sudah bersama kedua orang founder, yakni ada Georgi Putra sebagai CEO dari PT Gravel Teknologi Indonesia, dan juga sudah ada Freddy Yanto sebagai Chief Product Officer dari PT Gravel Teknologi Indonesia. Kita sambut lebih dahulu, apa kabar Georgi? Dan juga tentu saja Freddy, apa kabar? Baik, baik. Nah ini kalau boleh diceritakan nih Georgi, kemarin baru saja menang di ajang iUse Maker Award 2022. Kategorinya apa dan seperti apa perjuangannya sampai bisa dapat achieve salah satu kategori ini? Terima kasih Dewi. Kita menangkan kategori Distinguished Leadership and Service. Kita didirikan di tahun 2019 untuk menciptakan apa yang kita sekarang ini sebutkan menuju sebuah super app yang menjadi solusi untuk pembangunan. Nah yang kita kerjakan saat ini itu meliputi proyek-proyek mulai dari skala kecil atau perumahan dan juga renovasi-renovasi hingga skala-skala besar, yaitu adalah pembangunan high rise building maupun juga infrastruktur. Secara dampak ekonomi, kita juga telah memberikan kepastian pekerjaan dan juga pendapatan kepada para pekerja konstruksi. Secara esensi, kita menciptakan platform digital yang menghubungkan pekerja konstruksi dengan proyek-proyek konstruksi. Dan kami bersyukur hingga saat ini apa yang kami lakukan diterima hangat oleh masyarakat bahwasannya kita telah menyalurkan tenaga kerja konstruksi pada lebih dari 2.000 proyek konstruksi di Indonesia. Oke, jadi ini seperti super apps yang memang menghubungkan antara user disini mungkin orang seperti saya atau mungkin tadi kontraktor besar ya, kalau untuk high rise building kan pastinya untuk big project begitu ya. Betul sekali. Nah ini kalau untuk hal-hal yang mungkin kecil mungkin ya, kalau di rumah saya ada atap bocor atau mungkin instalasi listriknya ada yang bermasalah ini bisa di... saya bisa order tukang lewat gerafel gak ya? Bisa banget Dewi, jadi kita menyediakan tenaga kerja atau tukang mulai dari pekerjaan-pekerjaan persiapan bahkan hingga pekerjaan-pekerjaan struktur hingga finishing. Jadi dari proses awal pengerjaan dari sebuah proyek konstruksi dalam skala pun hingga selesai bisa kami bantukan. Nah mungkin untuk Bapak atau Ibu-Ibu yang sekarang mungkin belum memiliki gambaran yang jelas juga tentang anggarannya maupun juga pekerja-pekerja tipe apa yang dibutuhkan untuk proyek Bapak-Ibu bisa langsung menghubungi di hotline dan juga call center kami yang tertera di bawah ini. Baik itu melalui WhatsApp juga dan juga dari call center yang kami selalu sedia dari Senin hingga dengan Jumat. Jadi kami percaya bahwa apa yang kami selesaikan dan kami kerjakan saat ini bisa memberikan dampak ekonomi juga secara maksimal kepada tenaga kerja konstruksi. Oke pasti ada multiplier efeknya ya yang pasti dirasakan oleh boleh dibilang tukang-tukang yang bersertifikat. Mungkin Freddy ingin menambah sebagai chief product officer kira-kira ada yang ingin ditambahkan terkait mengenai mungkin kalau untuk yang hal-hal yang simple ya betul karena ini kan sifatnya untuk yang masif ya yang person to person gitu end user gitu. Oke jadi kalau untuk yang skala kecil ya mungkin apalagi kemarin musim hujan ya kita baru melewati musim hujan gitu ya. Nah selama musim hujan kemarin kita banyak sih orang yang melakukan registrasi di platform kami yang meminta bantuan Gravel juga ya untuk membantu kayak pembentuan atap, atap mereka yang berjamur digantikan dengan platform yang baru seperti itu. Dan Gravel juga mendapatkan permintaan dari beberapa celebrity melalui aplikasi kami seperti itu. Nah jadi itu sangat mampu banget bagi Gravel saat ini untuk menyelesaikan skala proyek dari yang besar sekalipun hingga yang kecil seperti itu. Oke nah kalau tadi udah dibilang berarti memang level untuk pengerjaannya memang berbeda dari high-res sampai juga dengan yang hal-hal yang kecil kayak mungkin instalasi listrik kemudian bocor. Nah mungkin Freddy sendiri juga bisa menjelaskan kalau mungkin saya nih sebagai end user yang pengen bangun rumah dari nol. Jadi mungkin model rata tanah pengen ngebangun rumah ataupun mungkin juga sudah dalam bentuk bangunan pengen diratain pengen bangun dari nol. Nah ini mungkin seperti apa nih biasanya treatmentnya nih untuk user. Oke nah banyak juga nih user-user atau misalnya customer yang datang ke kita. Saya ada uang nih tapi pengen bangun rumah atau hunian tapi saya bingung nih mau cari kontraktor kemana kayak gitu. Nah jadi kalau kita melihat secara aplikasi kami, aplikasi kami itu bisa menunjang dan membantu untuk proses pembangunan para pemilik rumah ini yang ingin membangun rumah seperti itu. Nah namun jika pemilik rumah banyak banget juga kan yang masih mungkin kita bilang awam lah ya di seputar di bidang konstruksi sehingga mereka butuh arahan dan bantuan untuk bagaimana nih proses pembangunan yang benar seperti itu. Nah jadi seperti yang tadi Bapak Georgi udah jelaskan juga bahwa kita tuh memiliki hotline center yang bisa dihubungin terlebih dahulu sebelum ingin melakukan pembangunan rumah dari nol seperti itu. Jadi tim Gravel bisa mengarahkan pemilik-pemilik rumah yang ingin membangun rumah ini terhadap cara-cara yang benar dan memberikan sebuah solusi lah yang hemat dan tepat waktu seperti itu. Wah seru banget ya karena bisa di custom tentu saja ini bisa disesuaikan dengan budget ya. Nah karena kalau ngomongin kantong ini seru nanti obrolan kita lanjutkan kembali. Pemirsa obrolan seru seputar aplikasi Gravel masih akan kita lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana tetap bersama kami di Speed After Life. Ya kembali lagi di Speed After Life dan juga masih membahas nih mengenai tema kita hari ini yakni super apps karya anak bangsa yang membangun aplikasi pencari tukang dan juga masih bersama dengan kedua orang founder kita. Nah tadi menarik ya kita sampai pada obrolan gimana nih apakah bisa apps ini menghubungkan untuk memberikan solusi biar di custom untuk masalah kantong nih masalah budget nih. Mungkin seperti apa sih biasanya yang kalau customer itu suka keluhkan dan mungkin juga apps ini bisa memberikan solusi nih. Oke kalau masalah customer yang biasanya mereka keluhkan itu adalah harganya atau misalnya ketidaktahuan dari pemilik rumahnya atas harga biasanya. Range dari harga tukangnya beda-beda. Misalnya dia datang ke tukang A dan tukang B itu semuanya akan menawarkan harga yang berbeda-beda. Nah kenapa itu bisa terjadi? Karena setiap orang bisa menawarkan harga yang berbeda-beda. Jadi kayak tidak ada standarnya lah kalau kita bilang seperti itu ya. Nah dan pemilik rumah juga tidak tahu kan beberapa standar yang harus kita bayarkan. Koceknya gitu kepada pembayaran tukang ini, biaya materialnya. Nah sehingga kadang ada juga oknum yang memarket ini setinggi-tingginya. Nah sehingga itu sebenarnya sering banget customer itu keluhkan kepada kami. Dan dengan adanya gravel ini kami menyuguhkan sebuah solusi untuk menstandarisasi dari sisi biaya, pengupahan, segala macamnya itu. Sehingga ketika customer-nya tempat kita itu harganya semuanya rata. Kita bisa bilang seperti itu. Jadi sudah dibilang ada fixed rate untuk tergantung level skill tukang yang bersangkutan. Nah kalau ngomongin skill nih zaman sekarang, karena kebetulan saya lagi bangun rumah juga ya. Nah ini kan biasanya tukang itu kan skillnya memang ada berbeda-beda ya. Dan itu juga itulah kenapa harga tukangnya juga berbeda-beda. Nah itu kalau dari gravel sendiri gimana? Ya kalau kita melihat pekerja-pekerja itu berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah komitmen dan juga performa. Dan hal ini juga yang menjadi dasar kita menseleksi pekerja-pekerja konstruksi untuk bergabung di gravel. Jadi kita melihat yang pertama, misalnya untuk Dewi sendiri ada keperluan di rumah untuk ngechat gitu ya. Kita bisa pastikan bahwa pekerja-pekerja ini memiliki kemampuan ngechat menggunakan tools atau alat-alat dan juga media yang tepat. Untuk segala media yang diperlukan untuk proyeknya Dewi. Nah tersamping itu juga, kita bisa memastikan bahwa pekerjaan itu pasti selesai. Karena pekerja-pekerja sudah dipastikan punya komitmen menyesalkan pekerjaan dari awal hingga proyek itu satu tanggal terakhir Dewi perlu untuk tukang ngechat. Nah terkait mengenai mungkin proyek-proyek yang sudah pernah diselesaikan, tukang-tukang yang ada di gravel sendiri. Mungkin tadi aku sempat lihat di website-nya itu ada beberapa proyek besar seperti LRT atau mungkin juga stadion. Ini mungkin bisa diceritakan juga ada apa lagi proyek yang dikerjakan oleh tukang-tukang di gravel apps nih. Ya terima kasih Dewi. Jadi kita tentunya sudah mengerjakan proyek-proyek berbagai skala. Jadi mulai dari skala kecil misalnya kayak perbaikan-perbaikan atap rumah atau misalnya kamar anak pengecetan. Hingga proyek-proyek berskala besar yaitu adalah high rise building, gedung-gedung rumah sakit, bahkan juga infrastruktur. Nah yang sudah kita kerjakan hingga saat ini mulai dari seperti perumahan hingga seperti yang Dewi juga sudah lihat di website kita. Jadi pengerjaan LRT, Jakarta International Stadium, bahkan juga renovasi keong emas yang merupakan proyek-proyek yang ikonik yang menjadi kembangan kita bersama. Nah jadi mungkin ada satu hal juga yang perlu kita tambahkan bahwa dengan adanya gravel untuk menjadi solusi pembangunan di segala skala, kita juga ikut berpartisipasi untuk memberikan sebuah kepastian dan juga kemapanan untuk para pekerja-pekerja konstruksinya. Kita bisa berpartisipasi secara langsung juga untuk pembulan ekonomi secara nasional. Jadi ini win-win solution ya, dari sisi end user juga merasa dibantu banget sama apps ini karena nyari tukang sekarang susah. Dari sisi tukang juga kerasa juga ada multi-wire efeknya juga meningkatkan standar hidup juga begitu ya. Nah kalau boleh tahu nih dari sisi user mungkinnya ini bagaimana kita bisa ikut mengawasi ini perkembangan dari proyek kita untuk tukang-tukang yang saat ini sedang mengerjakan proyek kita. Dari sisi pengawasan gitu ya. Terima kasih Dewi. Jadi kita seperti tadi sampaikan, pekerja itu bekerja menggunakan dua aspek sebenarnya yang kita lihat yaitu adalah komitmen dan juga performa. Nah disini sebenarnya teknologi yang kita kembangkan bisa bermanfaat sekali untuk para owner-owner. Nah yang pertama dari aplikasi kita bisa memastikan bahwa pekerja itu secara absensi bisa datang tepat waktu dan juga bekerja berkomitmen sampai dengan jam proyek selesai. Ada mandornya nggak kalau kayak gitu? Bisa ada mandornya sesuai dengan keperluan dari Dewi sendiri. Mandor disini punya fungsi juga untuk ikut melakukan pengawasan juga dan suggestions kepada Dewi dan juga pemilik proyek lainnya tentang mungkin berapa biaya yang bisa dikeluarkan, berapa jumlah pekerja dan berapa lama mengerjakan. Oke masih terkait mengenai biaya nih. Tadi belum sempat dijelaskan juga mengenai dari sisi harga gimana nih dengan kualitas dulur yang mungkin ditawarkan di gravel sebagai super airs untuk tukang nih. Oke. Nah kalau harga sendiri sebenarnya kita tuh cukup kompetitif ya kalau kita bilang harga kita di market kayak gitu. Nah kenapa kita bisa bilang harga kita cukup kompetitif? Karena mitra-mitra yang sudah bergabung bersama gravel itu kan melalui seleksi-seleksi yang cukup ketat kayak gitu. Jadi kita tidak memberikan atau misalnya kita tidak memberikan pekerjaan kepada pekerja-pekerja atau mitra yang memang kualitasnya kurang. Seperti itu. Jadi kalau secara harga sih kita cukup kompetitif ya. Mungkin kalau bisa dibilangin kayak range-nya dari sekitar 120 hingga 200 lah gitu. Tergantung dengan profesi dan skillnya seperti tadi yang David ceritakan gitu. Setiap profesi tukang itu pasti harganya beda. Semakin dia pintar atau semakin dia ahli itu semakin mahal seperti itu. Kalau untuk standarisasi recruitment dari tukang-tukang itu sendiri gimana? Oke. Kalau untuk standarisasi untuk setiap mitra yang mau bergabung sama kita itu kita pasti ada proses seleksinya. Nah dari proses seleksi itu baru nanti kita memberikan proses pelatihan juga. Sebenarnya seperti itu. Makanya kualitas dari mitra ini bisa kita jaga sih. Kualitasnya bisa terjaga dan itu juga bisa, apa tuh, bisa di, itu ya tadi dari sisi pengawasan ya Pak. Kalau untuk dari sisi pembayaran nih salah satu yang cukup penting begitu ya. Pembayarannya seperti apa nih? Oke kalau pembayaran tuh bisa langsung melalui aplikasi gravel. Nah itu kita memberikan cukup banyak opsi pembayaran melalui aplikasi kami seperti itu. Dan itu aman tentunya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan aplikasi gravel, pembayaran bisa langsung dari aplikasi dan metode-metode pembayarannya bisa dari pembayaran virtual account, transfer manual, atau bahkan kartu kredit seperti itu. Bagi Bapak Ibu yang belum mungkin pengen menyutilize kartu kreditnya, sehingga bisa digunakan, bisa juga digunakan di aplikasi gravel seperti itu. Jadi ini pembayaran pakai metode pembayaran apapun juga sangat user friendly begitu ya. Oke ini obrolannya tambah suruh nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemisah perbincangan masih akan kita lanjutkan kembali berikutnya. Jadi tetaplah bersama kami di Speak After Lunch. Ya kembali lagi di Speak After Lunch dan juga masih bersama dengan kedua orang narasumber kita dari gravel teknologi Indonesia dan juga masih memperbincangkan mengenai super apps yang bisa menyediakan tukang-tukang yang berkualitas. Nah langsung saja mungkin, berarti kalau boleh saya simpulkan dari perbincangan kita di segmen-segmen selanjutnya, ini gravel bisa seperti membantu dari teman-teman khususnya yang punya pekerjaan sebagai seorang tukang ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mereka-mereka ini bisa mendapatkan standarisasi gaji yang memang sesuai dengan skill mereka ya. Betul sekali Dewi, jadi bersama dengan kita ini teknologi yang kita ciptakan dan layanan kita itu berpartisipasi secara langsung untuk menciptakan sebuah kepastian penghidupan buat para pekerja. Nah lewat apa itu? Itu adalah lewat operasional, di mana kita menggunakan tagline hari ini kerja besok pasti gajian. Jadi untuk para pekerja konstruksi, untuk jalan ke proyek, untuk operasional atau makan setiap harinya, untuk menghidupi keluarganya. Dengan bersama-sama dengan kita, kita pastikan bahwa kemapanan mereka juga terjamin diri. Oke, oke. Ini nampaknya seperti win-win solution juga ya. Oke, nah tadi juga menarik sekali bahwa gravel ini pertama kali didirikan tahun 2019 ya. Dan ini kalau tahun 2022 berarti udah sekitar 3 tahun. Nah ini kalau mungkin bisa diceritakan apa sih kesulitan pada waktu menciptakan gravel di masa pandemi tahun 2020. Karena mengingat waktu itu keleteknya semua proyek semuanya udah langsung mati total ya. Bagaimana mungkin improving, challenging yang terjadi di 2020-2021 ini membuat inovasi di gravel sendiri. Oke, jadi waktu di 2020 ya, waktu pertama kali pandemi itu memang kayak gravel itu kita lihat di televisi atau di media masa itu kan cukup kesulitan semua bisnis lain. Hampir seperti itu. Nah tapi untungnya kita melihat konstruksi itu cepat bulinya waktu itu. Karena Bapak Presiden juga mengizinkan untuk sektor konstruksi itu kembali normal. Seperti itu kan. Karena ini berkaitan dengan pembangunan. Nah di April-May 2020 itu kita sudah mulai banyak request-request masuk untuk renovasi, pembangunan, seperti itu. Karena kan kalau kita bilang soal kebocoran rumah, itu nggak bisa kita tunggu, seperti itu. Kita harus langsung diperbaiki, seperti itu. Nah makanya waktu itu di tahun 2020 gravel bisa menjadi sebuah solusi ini untuk kebutuhan rumah tangga-rumah tangga seperti ini. Dan dari sana kita juga belajar apa sih yang dibutuhkan sama pemilik rumah, pemilik toyek, kontraktor, seperti itu. Nah dari sana kita terus melakukan iterasi terhadap servis, layanan, produk kita. Nah hingga hari ini kita bisa hampir menyelesaikan lebih dari 2.000 proyek di seluruh Indonesia. Wow, 2.000 proyek di seluruh Indonesia ya? Itu kalau kita bilang proyek besar. Jadi kalau kita bilang perbaikan rumah kecil-kecilan ya itu mungkin lebih dari itu. Oke, oke. Dan ini juga kalau dihitung yang kecil-kecil pastinya juga lebih dari angka 2.000 proyek tadi ya? Nah kalau berbicara mengenai inovasi ini, apa sekarang fitur-fitur yang sudah ada yang mungkin ke depan mau di upscaling lagi dari gravel sendiri? Oke, nah kalau kita ngomongin soal fitur, fitur gravel itu cukup banyak kalau kita bilang. Cuman masa depannya gravel ingin lebih masuk ke ranah super app atau kita bilang ekosistemnya konstruksi atau misalnya pekerja kerah biru. Salah satu contohnya yang paling dekat akan kita kembangkan adalah produk home service. Gimana kalau sekarang, kalau misalnya pemilik-pemilik rumah atau bapak ibu sekalian yang mau melakukan perbaikan rumah, itu masih harus melalui call center kami. Karena produk atau fiturnya itu belum tersedia di aplikasi, tapi kita bisa menjalankan service tersebut. Nah sehingga dalam waktu dekat kita akan merilis itu produk home service-nya melalui aplikasi kami. Sehingga ketika misalnya rumah bocor atau misalnya air tidak jalan, segala macam, itu bisa langsung menggunakan aplikasi untuk mencari tukang handalan dari kita. Mungkin tambahan dari saya juga, Dewi. Tapi untuk bapak-bapak atau ibu sekalian juga yang memang sudah memiliki keperluan renovasi di rumah dan sudah mengetahui kebutuhan tukangnya bisa langsung mendownload aplikasi gravel di iOS dan juga di Microsoft. Boleh tunjukin nggak di handphone? Biar bisa langsung bentuknya apps-nya seperti apa begitu. Dan juga bisa langsung hubungin di hotline dan juga WhatsApp kami tadi, di mana kami ready setiap saatnya untuk bisa menjawab kebutuhan bapak, bapak, dan ibu-ibu. Baik itu mulai dari harga, berapa pekerja yang dibutuhkan, dan juga berapa total durasinya. Kita bisa menyediakan surveyor atau tenaga ahli yang bisa datang langsung ke proyek bapak atau ibu sekalian untuk kelancaran proyek-ibu. Wah ini yang paling penting surveyor itu ya, karena kita sebagai user kita perlu kepastian proyek atau mungkin kesulitan yang ada di rumah kita ini bisa tertangani oleh ahlinya, oleh orang yang memang skill yang memang benar-benar kita butuhkan untuk menyelesaikan solusi di rumah kita. Mungkin bisa ditunjukkan apps-nya seperti apa? Oh oke. Sama seperti apps pada umumnya. Dan ini simpel sekali ya, bisa dirujuk pada lokasi terdekat ya. Oke, oke oke. Wah ini berarti membantu sekali ya buat mungkin tukang-tukang yang ada di sekitar lokasi yang memang butuh untuk proyek kita ya. Terakhir mungkin bisa diceritakan juga apa harapan ke depan berdua ini untuk gravel ke depannya. Makasih Dewi. Jadi kita, seperti tadi Fred juga sudah sampaikan, kita berharap menjadi sebuah one stop solution untuk proyek konstruksi. Jadi sekarang ini kita mempertemukan pekerja-pekerja konstruksi dengan proyek-proyek konstruksi, tetapi ke depannya kita berharap untuk masuk ke dalam ini mulai dari pembiayaan proyek, perencanaan, pelaksanaan hingga maintenance proyek. Nah ke depannya kita berharap dan kita berharap untuk berpartisipasi langsung secara skala besar untuk mendukung pemerintah atau bahkan Presiden Indonesia juga untuk menuju visi Indonesia maju di tahun 2045 untuk mendukung proses pembangunan. Mulai dari skala kecil hingga skala besar dan lebih dari itu, kita juga bertekad untuk bisa ikut membantu menyalurkan atau menjadi solusi pekerja konstruksi itu tidak hanya di Indonesia, tapi juga kepada proyek-proyek berskala internasional di Asia maupun dunia. Ini kalau tambahan dari saya, paling harapan saya untuk Gravel itu kita bisa menjadi solusi untuk pembangunan yang merata di Indonesia dan juga mempercepatlah digitalisasi di khusus sektor konstruksi di Indonesia. Oke, sekali lagi terima kasih George Putra, CEO dari PT Gravel Teknologi Indonesia dan juga Freddy Yanto, selaku Chief Product Officer dari PT Gravel Teknologi Indonesia atas perbincangannya dan ini juga pastinya mendukung dari program pemerintah akan sesaat lagi mendirikan IKN ya. Tentu saja butuh tukang-tukang berkualitas. Pemisah tanpa terasa, kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Saya Dewi Kumala Mohon, pamit mendunuh diri. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!